Hai bilang apa Makasih teteh bilang apa iya hello waduh udah malam gini Jum 11 yang nonton 2000 nambah nambah lagi sini sayang ala-ala sini-sini sama Ameh di tangan Ameh aja sini jangan Aduh ini Ameh ini jangan mau disini enggak enak aminnya Aduh nih abang alau bilang ibarat seksi banget masa cundana 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 disini disini di tangan Ameh enggak mau ah teh tidur wong tolong teh ini baju tidurnya foto eh foto baju tidur jual pajemas Aduh saya mah nggak perlu beli ah kalian bodoh aja kalau nge-follow akun-akun kayak begitu kalau anak dibawa mantan suami gimana gimana kan Niki yang saya alamin sekarang ya kalau dibawa mantan suami itu diapa diambil atau gimana ga 100i yang begun like apalagi ya יתי ya wajinya glowing banget pakai apa pakai Nikita milzani skin care ini malam Sabtu jadi lagi enggak tidur cepat karena anak-anak lagi enggak sekolah kan besok karena hari Sabtu jadi lagi nemenin anak nonton film King Kong apa Bang apa Bang 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 oh film UAA film apa deh film King Kong apa kabar-kabar baik jangan lupa besok dugem nggak bisa karena tanggal 27 berangkat ke Eropa Chelsea kapan di penjara karena dia bilang katanya Maret mau pulang ke Indonesia jadi tunggu aja sampai bulan Maret ya gelap Kang udah mau tidur kasus Indra Tarigan masih berjalan kurang lebih sebulan lagi lah masih di persidangan negeri Jakarta Selatan Indra Tarigan harus di penjara lah kalau enggak nanti orang-orang akan semena-mena nyai Farida Nurun lagi dibully gara-gara mau collab sama Mayang iya kalian juga kenapa terserah dia lah dia kan punya konten YouTube dia mau collab sama siapa hak-hak dia gimana sih terserah dia ngapain juga kalian pada bully urusannya apa masa orang misalkan dia gedeg ya misalkan si Mayang punya urusan sama keluarga sebelah kenapa jadi gedegnya ke orang lain nggak boleh begitu Aduh pemut mana ya bang video juga aduh namanya juga gue artis video gua pasti ya banyak lah diambil-ambil udah jangan pada kayak jangan pada kayak pada heboh kenapa sih kalian heboh banget ah ribet kalian ribet ngerti ribet nggak apalah ngadu apalah ngadu emang kalian tuh nggak pernah punya kalian yang suka ngadu-ngadu gini tuh kalian pada punya masalah ngasih dirumah gue heran deh Hai mana ada tanda tangan satu miliar lu ya udah jadi netizen jangan juga goblok deh Aduh masih aja masih aja percaya sama orang kayak begitu suka gila netizen terus ngadu ke gue terus apa terus apa nanti kalau mau tahu si bencong laknat itu kapan di penjari tetap kayaknya sangat tunggu minggu depan sabar emangnya gua polisi bisa main bikin-bikin orang jadi tersangka semua ada proses say ya kan cuman nanya kalau nggak nanya terserah gua lah gua mau jawab mau nggak ke urusan amat lalu juga nggak usah nonton kalau gua lagi live bigo 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 favorit lipstick apa enggak punya favorit lipstick tapi vitamin bibir lip serum nikitamizani lip serum indraken tanggapannya gimana indraken sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sudah ditahan sudah ditahan ngerti kalau kalian mau nanya lebih lanjut bagaimana kasusnya tanya sama yang tahan dia jangan tanya sama soal toa masjid yang katanya di gua belum baca nih tapi gua lihat-lihat di highlight toa masjid itu yang di yang dibilang kalah besar sama suara anjing apa gimana sih lupa belum baca banget itu tapi ntar deh ikut aku salah ngomong tunggu gua baca dulu artikelnya ya kalau yang balik kapan buka bulan Mei pertengahan Mei kalau orang unfollow unfollow-an di sosial media terus kenapa pula kalian yang heboh Hai kenapa pula coba gua tanya urusannya sama kalian itu apa Hai orang mau unfollow kemau follow lagi kemau unfollow kemau unfollow lagi kemau unfollow unfollow-an kek kenapa gua tanya ruginya untuk kalian kenapa kalau misalkan ada orang unfollow-anfollow terus ruginya kalian Hai apa ruginya coba jawab kok jadi kalian yang padanya yang pada ngebully ini yang pada ngebully oh my nanti ngebully ini gua aja ya punya abang aja gua enggak follow terus kenapa tante gua aja punya Instagram gua enggak follow Nenek gua punya Instagram aja gua enggak follow enggak gua follow-follow back keluarga gua terus kenapa gua abis follow abang gua gua unfollow lagi emang kenapa masalahnya dimana kenapa jadi netizen yang stress ngurusin unfollow-anfollowan orang yang ngapain juga lu masukin ke logika lu lu mendingan bikin gimana caranya lu bisa makan netizen nggak usah lu masukin ke logika kenapa tiba-tiba unfollow terus Radia lah kok jadi jadi heboh lu pakai ke logika logika lu dipakai buat yang bener-bener aja cari duit yang bener sejaterahin keluarga tuh baru pakai logika Hai masa ngurusin orang unfollow pakai logika sinting kali lu pikir kalian itu keluarganya sampai perlu pakai logika hai 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 bilang aja lu seneng kan kalau omai mukanya 2e omai mukanya 1 sejak kapan dia punya muka 21 lu juga yang komentar gitu muka lu satu enggak ada muka 2 kepikir monster muka 2 alien hai 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 nyanyi kalau suami tukang marah enaknya diapain ditetein hai 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 ada aneh udah jam segini nanyanya aneh-aneh kan Niki kapan kau hewing Semarang belum tahu ato-ato ato ot ship partie hatu-ato 걸 海 Nggak keluar malam ini karena besok pagi harus bangun ya 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 karena kepolisian Indonesia tidak bisa disogok guys apalagi kalau kasus yang hukuman penjaranya di atas 6 tahun kalau sampai nggak tersangka berarti dia udah dibayar tapi Insyaallah polisinya semua tegak lurus kalau ada yang posting foto gue video gue berarti dia ngefans sama gue gitu aja guys positif sinting harus positif sinting berarti dia ngefans sama gue dia pengen jadi kayak gue gue tuh biar kayak gini-gini tuh orang tuh pengen jadi kayak gue tahu serius deh kaya sobong ya that's the truth daripada nanti dibilang isi sini rusak jadi ini sisir peninggalan orangtua ini ada sisir yang bagus tapi gua suka pakaian ini kenapa sayang kenapa kenapa sayang eh eh nggak boleh berantem cep cep Oh ya jangan sayang-sayang udah sayang udah baik banget adek ih sebelum tidur pake Nikit Amin Zany lip serum dulu ini vitamin Vivian bagus buat menjerahkan terus kalau bibir kering terus kalau misalkan bibir kalian kalau perokok itu kadang-kadang warnanya sekali lebih gelap nih bisa dicerahin juga pakai ini bernutrisi juga jadi bibir kalian dikasih bisnutrisi kita bisa skin care ini kita bisa nilis serum tuh ini rasanya bibir gue gue perokok tapi bibir gua enggak enggak gelap sayang jangan deh godain terus adeknya sayang jangan itu tempat abang disitu aja udah abangnya udah disitu jangan dong saya jangan ya udah malem jadi ada meld ya mana meld jadi kalau ada yang memposting foto gue memposting video gue itu hal yang ngerumrah kenapa karena gue artis mau gimana pun kalian ngebully gue bilang gue begini begitu tetep nama gua adalah selebriti Indonesia kalian tidak bisa pungkiri apalagi orang-orang yang katanya berseteru sama gue mereka seneng lah berseteru sama gua orang gua center of the topnya ngegosip Indonesia seru pasti seneng lah kalau sampe gue liat ini itu yang mereka inginkan kan tapi not in this time kalau dia posting berarti ngefans banget sama gua titik itu udah titik ngefans banget kalung ini udah dari 2019 kalau followers gue pasti tahu ya udah lama pakai semprot idung ini karena gua alergi sama debu makanya gua nggak bisa nggak bisa yang ada debu-debu itu langsung gatel nggak punya sinus dan nggak pilek itu ngebersihin idung kenapa kenapa perut nih minum ponsan nih perudahan nyeri iya 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 pendah nyeri nih yang mana yang dari tapi dia ada di arinya nggak ini aja sini apa nggak boleh minum obat Teteh kan dia sakit perutnya eh kok boleh minum obat iya nih Dede Akana ini gimana sih Akhena Akhena tuh lihat-lihat ada binatang apa iya uh iya apa itu apa itu deh Aduh jangan sapa-sapa deh lu pikir ini radio sapa-sapa Pak kalau disapa satu yang lain minta disapa juga yang ada bibir gua tambah jontor tambah doer halo akbar Ades ini udah ngatuk bahwa lah jangan gitu Oh hiya kalau perawatan sebelum tidur apa cuci muka begini kita milani Skincare facial wash terus pakai skincarenya yang night cream terus bibirnya begini kita milani lip serum Tante jarang syuting terus kenapa kalau jarang syuting ada masalah sama kalian enggak sama anda enggak terutama masalah enggak buat kalian Oh saya enggak syuting coba kau tahu deh ya 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 hai 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 masalah jadi ngatribur lari TV sensasi berantem apa sih enggak paham deh tunggu pakai vitamin kuku dulu ya Hai nah tanggapan terkait perang Rusia versus Ukraina udah internasional nih enggak ada tanggapan karena gue juga enggak tahu kenapa mereka pada perang tuh antara dua negara gue nggak tahu nggak paham karena nggak ngikutin Hai ya jadi jangan jangan nanya yang internasional kalau gua ngomong dan gua paham pun kalian otaknya pasti nggak nyampe sebagian vitamin kuku ada vitamin bibir ada lagi vitamin mana belum mata tanggapan tentang menteri agama yang azan nggak boleh pakai toa pake toa aja kadang-kadang orang nggak mau bangun buat sholat apalagi subuh coba Hai toa itu kan untuk membangunkan kita dikala kita tidur kalau lagi malam kalau lagi subuh kalau lagi siang hari dan sore hari itu mengingatkan kita waktunya jam sholat masa iya sih menteri agama begitu Aduh kenapa dia ada HP Hai dia lagi kenapa itu harus dipertanyakan Faridah Nurhan alias Omai bukan Somai ya Omai tidur Hai tuh treatment gua tuh sebelum tidur tuh banyak banget belum mata mata kuku bibir rambut biasa lah ya yang namanya celebrity art apalagi artis ya mau dibilang apa kayak gua yang penting gua terkenal jadi kalau ada orang yang mau berseteru sama gua dan akhirnya gua ladenin pasti happy gua tahu banget di otaknya saya pasti happy Yes akhirnya gua ladenin sama Nikita Mirzani gitu Hai dan kalau sampai ada yang memposting video gue di aku akuin apalah-apalah atau foto gue ya itu berarti dia ngefans banget sama gue sebetulnya dia tuh pengen jadi diri gue tapi nggak bisa karena Nikita Mirzani itu di one and only cuman satu di Indonesia nggak ada lagi yang lain Hai Hai paham nggak mau kalian bilang apa ke terserah tapi orang taunya Nikita Mirzani adalah celebrity Indonesia gitu jadi orang tuh sebetulnya tuh udah menunggu waiting list untuk gua ladenin tapi gua tuh lagi nggak mau ngeladenin karena setelah gua membuat heboh satu Indonesia dengan melawan seorang Habib tiba-tiba gua harus menurunkan level gua melawan geng sampah Guanya yang malu Merekanya mah seneng pasti kalau gua ladenin tapi gua merasa kayak gua udah gua udah masang diri ini sendiri dan gua harus berhadapan dengan banyak ormas atau Indonesia tiba-tiba gua harus ngelawan itu geng sampah atau sampah atau cecungguk cikungunya lah apa itu namanya ya wewe gombel apa tuh lagi yang namanya tuh apalagi itu namanya tuh gua jadi lupa deh mereka pasti seneng karena mereka nunggu untuk gua ladenin gitu nanti ada waktunya ada waktunya gue nanti akan melawan seseorang lagi tapi bukan bukan sekelas cikungunya bukan sekelas pspot geng sampah atau temen-temen yang enggak mereka enggak akan masuk ke daftar list yang gua akan ajakin ribut enggak jadi mereka mau berkor-kor apa kek mereka mau posting foto anak gue selama yang memposting foto anak-anak gua adalah geng sampah dengan akun fake nya gua tidak akan ladenin kecuali netizen yang berani pakai akun realnya menantang saya dengan memposting foto anak saya baru saya akan cari karena kalau mereka tuh udah masuk daftar DPO semua yang satu dipanggil polisi Facebook nggak datang-datang yang satu kabur ke US ya kan yang satu lagi lagi kabur tuh masih botak tuh yang katanya liburan padahal tiap harinya digebuk jadi udah masuk pencarian gitu jadi nggak usah dipusingkan soal itu netizen paham belum sampai sini ini pakai apa ini pakai krim mata biar matanya bukan mata panda ya Minta 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 Hai teh mana karena kenapa minum obat sampai kebawah Hai adik dari mana bawah kenapa akan tidur sama Nyai jangan panggil Nyai sekarang panggil Kak Niki Kak Niki iya anak-anak gue tidur sama gue kecuali yang cewek karena cewek udah gede dia kamar sendiri lo aska sama karena tidurin sama gue ya skin jangan nyai kan Niki kan Niki skincare gua mahal enggak enggak ada yang mahal kalau punya duit panggil kunti boleh-boleh maklu tapi ya dan gue karena gua bukan shaiton masih bernyawa nih tar tunggu deh tunggu udah nggak bernyawa Hai kan Niki lagi hamil ya iya doain ya doain udah pakai lip balm udah bukan lip balm lip serum Nikita Mirzani lip serum kan Niki tanggapannya tentang indrakens tanggapannya tanya sama Bapak Mabes Pori yang menangani kasusnya dia jangan tanya gue puas nggak gimana cara didik loliko bisa sukses tekun dipanahan semua tergantung diri sendiri sebagai orang tua hanya bisa mensupport anaknya supaya apa yang dia tekuni dan geluti dilakukan dengan sepenuh hati cara yang kelebihan pasti sekarang ya 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 kyiko remote mana kamu udah tulis belum kamu mau beli apa bang buat besok kamu tulis sendiri iya kamu membutuhnya apa kamu tulis sendiri jadi besok kamu udah tahu kamu mau beli apa-apanya iya 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 selamat menikmati 2020 anjay ini udah selamat menikmati oloo 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 selamat menikmati kak syarini keong reong kapan jiliran kakak sekarang gua tanya ya balik Anita Huta Galung 88 lu udah kaya belum jangan ngurusin kekayaan orang ngurusin harta benda orang urus aja kekayaan masing-masing kenapa jadi disanding-sandingkan dengan ini dengan itu coba sandingin aja sama lu itu baru itu baru paling bener kalau mau nyandingin orang tuh sandingin dulu sama diri sendiri kira-kira udah melampaui batas belum atau masih di bawah kalau masih jauh mending gak usah nanya deh ke orang ini gigi bikinnya di dokter devia iya kan bener kan banyak yang ngefans sama gue sama pake akun fake sampe pake aduh makanya gimana ya kalo ngomong nanti dibilang kalo gue bilang gue artis top banget nanti banyak yang gak terima padahal emang gue artis gimana ya gimana coba deh kasih tau bukan ini bukan ini adalah obat untuk menahan sakit kepala selamat menikmati selamat menikmati adakah orang yang baik mau menolong membantu untuk membeli susu anak nah kan aduh gak kabaca nih gue Kak gak ada niatan buat smoothing rambut kenapa emang rambut gue ada masalah sama rambut gue masalah gak rambut gue kalo gini buat hidup kak lu segala rambut gue lah di komen oh itu sih itu gue pengen tidur jadi gak jadi anjay keras kasar rambutnya terus kalo keras sama kasar rambut gue ngerugiin lu gak ngerugiin hidup lo gak terus kalo rambut gue kayak gini hidup kalian susah gitu maksudnya gimana gue gak paham lagi mau rambut gue kering rusaknya mau mau gue bakar mau gue apa terserah tuh kenapa emang rambutnya Kak jadi nonton cosplay di Berlin gak juri nanti jadi udah beli tiket jangan nanya jangan nanya tentang gerobak donat ke gue lah kemarin ini lagi dipanjangin rambutnya sebentar harusnya udah panjang nih gara-gara gue kegatelan tangannya gue apa namanya gue color lagi rusak lagi disehatin lagi color lagi rusak lagi harusnya ini udah segini panjangnya harusnya spill skincarenya Nikita Mirza ini skin care karena almost bubo oh talia aloki ada mata mana sih gue gak mata gue bener ini gue kayaknya udah gak bisa pake softline lagi deh harusnya kacamata mana mana talia aloki mana dia keliatan cuy atau lah suruh di komen lagi aja nyai bagi duit minta lah sama orang tuamu di situ Giorgio lu gak ada resellernya aduh gak tahu gak tahu oh ikut dong ke berlin lo sampe kapan disitu mak gimana San Francisco let's go juni ke berlin juni ke berlin mau ikut nonton cutplay boleh ntar gue suruh cari tiket untuk lo nonton konsernya soalnya biasanya suka habis tapi kemarin masih ada sih coba ntar gue kasih liat kasih liat gue suruh cari say ini bukan radio yang minta sapa-sapaan ini live instagram kalau gue nyapa kalian satu-satu pakai akun instagram kalian yang ada bibir gue sama jontor ya tambah doer ntar kalau tambah doer dibilang kok bibirnya doer banget katanya orang baik orang ikhlas kok minta duit doang pelit sih pelit gue kalau sama netizen mendingan gue kasih teteh gue yang kerja di rumah atau enggak mending gue kasih tukang sampah yang dua hari sekali dateng ke rumah atau enggak gue kasih orang-orang yang jualan lewat lalu lalang di komplek gue lebih bermanfaat dibanding gue kasih netizen ya kalau lu mau minta duit minta duit aja sama emak bapak lu kalau masih ada tante om lu keponakan sanak saudara handai tolan handai tolan jangan kucuk-kucuk minta ke gue yang gak akan gue kasih apalagi gue gak kenal apa lagi gue gak kenal bajunya bagus beli dimana ini jual pajamas terserah mau anak muka gue di upload seribu foto pun silahkan gak ada masalah tapi kalau yang upload akunnya akun pribadi jangan dicoba coba kalau ada yang berlain netizen coba tapi kalau geng peace pod tidak akan saya lah Denny silahkan aja dateng panggilan polisi kalau giliran gue yang dipanggil polisi keluar-keluar lagi dengan dia dipanggil polisi anyep sampai kabur jauh banget udah deh gak ada urusan pajang aja yang banyak foto anak gue ya semakin dia memajang foto anak gue dengan kata-kata yang tidak yang suka-suka dia ya semakin menandakan bahwa rasa takut di dirinya itu semakin menjadi-jadi semakin bertambah setiap hari karena dia harus membuat dirinya seolah-olah seolah-olah merasa kuat merasa tidak takut padahan dia takut makanya dia selalu begitu gitu kok takut sama akun bodong yang megang akun bodongnya kan si peace pod kok takut itu kan dia udah dilaporin di tangsel udah panggilan kedua dia gak dateng-dateng alasannya lagi pergi katanya keluar negeri kok takut rizik aja gue lawan kok takut gimana sih kadang-kadang netizen otaknya suka yang yang bekerja cuma otak kiri otak kanannya enggak jadi gak sinkron gue bingung tuh kata takut tuh gimana itu takut tuh takut gimana tuh kak dapet salam dari Marco kembali kembali Tuhan aja bedalah bedalah caranya ributnya kalau udah mengarang bebas tuh udah terjun bebas tuh udah aduh kalian juga demen banget kalau disuguhin yang yang bohong-bohong kadang-kadang cerita kalian tuh demen kalian gak kalian gak boleh pungkiri netizen kadang-kadang kadang otak kalian juga udah ngkau bener deh kalian tuh seharusnya sebagai perempuan Indonesia ini dengerin ya sebagai perempuan Indonesia ketika ada orang seorang ODGJ apa tuh ODGJG apalah itu burik ya mengarang cerita sampai bilang jengger segala macem coba bagi perempuan Indonesia semuanya nih ya buka celananya liatin di kaca ya liatin di kaca coba pasti ada tuh yang warna kulit sama warna itunya beda lebih hitam lah atau yang bagaimana lah bagaimana lah harusnya kalian sebagai wanita Indonesia ketika dibilang jengger ya harusnya kalian tuh ya bakar rumahnya karena secara tidak langsung itu sudah menghina perempuan Indonesia eh ini malah perempuan ikut-ikutan ngomong berasa kayaknya makingnya bener gitu gue gak paham deh berarti kan kalian perempuan-perempuan Indonesia juga rada-rada dibilang jengger kesenangan aneh kalian tuh aneh namanya juga real crazy ini kember aduh lah apa kabarnya dia yang dicublus melulu sama homosex coba bukan cuman Mickey-nya duburnya juga tuh udah pada keluar-keluar kali dagingnya tuh sekali-sekali aduh malas banget sama germok nolam 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 jangan menendahkan diri kita sama orang sudah rendah paham udah gue abis minum gue mau tidur udah lewat lima menit oke ya katanya Loli suruh pakai kita skincare kalau gue gak mau kenapa biar aja anak gue kan lagi masa pertumbuhan emang kenapa kalau gue gak mau paham gak yaudah tidur tidur udah malem besok pagi bangun kalau yang punya kegiatan kalau gak punya ya tidur deh ya bye yaudah yaudah yaudah